Kondisi waduk fluid yang dipenuhi tanaman eceng gondok mendorong Pemprov DKI untuk kembali membersihkan waduk fluid. Namun sayang upaya Pemprov DKI itu terkendala minimnya jumlah pekerja kebersihan. Jumlah pekerja yang ada dinilai masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan luasnya area yang harus dibersihkan. Saat ini terdapat 30 pekerja dan 2 alat berat yang dikerahkan untuk membersihkan waduk seluas 80 hektare. Kondisi itu membuat proses pembersihan tidak berjalan maksimal. Apalagi jumlah tanaman eceng gondok yang ada terus bertambah setiap hari. Pembersihan waduk fluid sangat penting untuk membuat fungsi waduk kembali normal. Pembersihan waduk ditargetkan selesai pada akhir tahun.